Ketua Panditia Kegiatan Ibrahim Syah mengatakan pada acara perpisahan ini, pihaknya memberikan cenderamata berupa emas sebagai apresiasi. Atas pengabdian mereka, lebih dari 15 tahun di dunia pendidikan. Guru ismi sekat Cermatan Tanjung, kemudian penyerahan cenderamata tadi ada 8 orang yang cenderamata itu yang mendapatkan masa kerja 15 tahun ke atas. Jadi mendapatkan kalau mereka pensiun, maka mendapatkan cenderamata itu 5 gram emas. Salah seorang purna tugas yang telah mengajar sebagai guru SD selama 27 tahun, Nurhalida mengaku selama menjadi guru, ia tidak pernah merasa bosan dan jenuh dalam mengajar anak didiknya. Hal itu ia lakukan agar anak didiknya mendapat ilmu yang maksimal. Karena bapak kami tidak ada merasa bosan, terus kami tidak ada merasa jenuh, terus kami ingin berjuang supaya anak-anak itu bisa mengenai pendidikan agama. Yang pertama itu yang kami berikan di semua itu yang paling pokok, itu mengenai becahan salah, mengenai praktik salah. Selain 8 guru yang pernah tugas, pada kegiatan kali ini juga dilakukan acara perpisahan terhadap 7 orang guru yang berpindah tugas keluar kecamatan dan luar kabupaten, serta 1 orang guru yang akan melaksanakan ibadah haji. Syarif Hidayat di Vita Balong melaporkan.